Halo, Fed akan merilis risalah pertemuan 1 hingga 2 November pukul 14 waktu bagian timur hari ini. Minyak jatuh karena para duta besar Uni Eropa bertemu hari ini dengan tujuan untuk menyetujui batasan harga minyak Rusia antara 65 dolar dan 70 dolar per barel. Level batas bisa mendekati harga Rusia saat ini mengingat negara tersebut telah menjual dengan diskon sekitar 20 dolar per barel dalam beberapa bulan terakhir. Komisi Eropa telah mengusulkan harga tertinggi 275 euro per megawatt jam untuk gas alam berjangka TTF bulan November. Para Menteri Energi Negara-Negara UE akan bertemu pada 24 November untuk mengevaluasi proposal komisi. Sebagai pengingat, monopoli gas Rusia Gazprom kemarin mengatakan akan memotong pasokan transit melalui Ukraina mulai minggu depan, sebagai tanggapan atas kegagalan Ukraina untuk mengangkut pengiriman gas ke Moldova. Autodesk, pembuat perangkat lunak desain dan alat untuk alur kerja proyek, merilis laporan keuangan kuartal ketiga yang sesuai dengan ekspektasi tetapi memangkas prospek tagihan setahun penuh, mengutip penurunan permintaan untuk kontrak yang lebih lama. Untuk kuartal saat ini, para eksekutif mengutip, lingkungan ekonomi makro yang lebih menantang, tetapi mengatakan hasil sejalan dengan ekspektasi internal dan mengatakan pelanggan terus memperbarui langganan, bahkan ketika kekhawatiran resesi mengancam untuk mengurangi pengeluaran teknologi. Pada saat yang sama pembuat PCHP merilis pendapatan kuartal keempat fiskal 2022 hampir sejalan dengan ekspektasi pasar dan memperkirakan laba yang lebih rendah dari perkiraan untuk kuartal pertama karena mengharapkan pelemahan permintaan konsumen dan komersial. Perusahaan juga mengumumkan akan memangkas hingga 6.000 pekerjaan pada akhir tahun fiskal 2025, atau sekitar 12 persen dari tenaga kerja globalnya, pada saat penjualan komputer pribadi dan laptop merosot karena pembeli memperketat anggaran. Sebagai tim Philip Capital, kami mengucapkan semoga hari-hari Anda bahagia dan sehat.